Intro Hai, jumpa lagi dengan Gyo Priyan Gunawan Kali ini saya akan masak request Anda untuk saya masak sosis babi Sosis babi ini menu yang enak sekali ya Cuma kalau beli mahal Jadi kita akan bikin ya Ada dua versi kering dan basah Yang kering itu berwarna merah Rasanya manis Teksturnya agak keras gitu ya Jadi diiris-iris Biasanya buat campuran Nasi goreng hongkong, nasi goreng mandarin Oh mantul Yang kedua Sosis basah Dia teksturnya lembut gitu ya Saya lebih suka yang di bagian dalamnya Nggak terlalu halus sekali Tapi masih ada yang kasar-kasar ya Jadi nanti kita bagi dua Ada yang kita blender halus Ada yang kita potong-potong saja Untuk rasa yang basah ini Gurih-gurih asin gitu ya Lembut teksturnya Karena dia bisa pelengkap Untuk babi kecap Atau bisa juga digoreng lentega gitu Nanti kita praktekin ya guys ya Buat Anda yang tidak makan babi Babinya bisa diganti dengan Sapi atau ayam Tapi bumbu dan tekniknya sama seperti ini ya guys ya Nggak apa-apa Karena Keluarga saya lebih suka Yang babi Dia menurut saya loh ya Dia taste-nya itu lebih harum dan Sedap Gurih gitu Jadi saya pakai babi Karena Bahan saya babi Jadi saya menggunakan Pembungkusnya Selongsongnya Pakai kulit babi Ya guys Saya langsung aja Yuk kita mulai Bahan yang kita gunakan Supaya lebih enak ya guys ya Daging Dan Lemah Perbandingannya Lemahnya ini Seperempat dari jumlah daging Ini saya menggunakan 200 gram daging ya 200 gram ya Daging Nah Untuk lemahnya Seperempat dari daging tersebut ya Baik ayam Maupun sapi Harus ada lemah Kalau mau enak Ini lemahnya Ya 58 Nggak apa-apa Lebih dikit gitu ya Satu butir telur 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih Ini nanti saya goreng ya Supaya Lebih sedap Segala sesuatu yang digoreng Pasti lebih harung ya Tapi kalau saudara Nggak mau digoreng Ya nggak apa-apa Terserah saudara ya Bumbunya pala Pala bubuk Five spice Atau Mau yong ya Kecap manis Angciu Saos jamur Kecap jamur Minyak goreng Minyak goreng Air es 100 mili Sepulit ya Untuk mendorong Segini ukurannya Semakin besar Semakin bagus Ini beli Di toko kue Murah ini Rp2.500 Terus ini Pepping Plastik pepping Ini Murah juga Ini Rp1.000 Dapet 3 Pemwarna Merah cabai Jarum Benang Sembarang ya Untuk ngikat aja Pengentalnya Menggunakan Tepung panir Nah Ini yang penting Untuk Pembungkusnya Sosis Karena Saya menggunakan Daging Babi Jadi Bungkusnya Saya nyesuai Pakai Kulit Babi Kering Yang kering Baunya ya Enak gitu ya Kalau Mau Tanya ini Beli di mana Di toko-toko Yang jual Babi Daging Babi Fresh Biasanya Pasti ada Ini Satu meter Rp5.000 Bawang merah Sama Bawang putih Kita goreng Ini Daging Separuh Ya guys Daging Dipotong Lembut-lembut Lemak Juga Yang Separuh Untuk Di blender Agak Besar Aja Kita Masukkan Potongan Daging Babi Lemak Lalu Bawang Yang sudah Digoreng Bawang merah Bawang putih Five Spice Atau Ngoyong Ya Saya pakai Setengah Sendok teh Masukkan Pala Seperempat Sendok teh Ya guys Terus gula Gula pasir Satu Sendok teh Garam Setengah Sendok teh Kaldu jamur Setengah Sendok teh Merica Setengah Sendok teh Telur Kita masukkan Minyak Minyak goreng Minyak goreng Sembarang Satu sendok Makan Pakai Kecap Manis Satu sendok Makan Untuk Memberi Warna Gelap Dan Rasa Manis Karena Sosis babi Condong Ke arah Manis Biar Harum Aromanya Ngangkat Pakai Angciu Arak Tape Satu sendok Makan Kecap Jamur Untuk Memberi Warna Gelap Dan rasa Guri Asin Saya Pakai Satu sendok Makan Aja Air Es Seratus Milli Kita Masukkan Juga Semuanya Dan Kita Blender Simpel Sekali Tanpa Ribut Warna Merah 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 Yang Terang Ya Guys Ini Merah Cabai Sekitar Dua Tetes Dua Kita Tutup Haluskan Simpel Sekali Kita Masukkan Potongan Daging Dan Lemak Nanti Blendernya Asal Sebentar Diberi Tepung Panir Atau Tepung Roti Dua Sendok Makan Saya Sarankan Jangan Pakai Tepung Maizena Atau Tepung Tapi Terigo Tapi Tepung Panir Karena Dia Bisa Membuat Kesat Untuk Daging Daging Itu Dia Mengikat Serat Serat Ini Yang Kedua Blendernya Asal Sebentar Supaya Masih Kasar Kita Simpen Di Kokas Sekitar 20 Sampai Setengah Jam Supaya Bumbunya Meresap Sekitar Saya Masuk Ke Dalam Sini Lalu Saya Potong Ya Daging Dimasuk Ini Masih Ada Yang Kasar Kasar Ya Guys Itu Yang Enak Nah Kita Masuk Sekitar Baca Dulu Nanti Ditambah Lagi Ini Khusus Babinya Biar Tak Terlalu Panjang Banget Saya Potong Jadi Dua Nah Ininya Terbuka Ya Supaya Tidak Ada Udara Yang Terjebak Ini Kita Buang Nah Saya Potong Jadi Dua Karena Nanti Saya Mau Sebagian Saya Kukus Sebagian Lagi Saya Rebus Nanti Dilihat Yang Mana Yang Lebih Bagus Teksturnya Ya Ini Jadi Saya Potong Lagi Jadi Dua Oke Ada Juga Yang Plastik Tapi Saya Kok Gak Ser Ya Kalau Plastik Kalau Ini Mateng Bisa Dimakan Semua Kulitnya Kenyal Kalau Yang Plastik Nanti Setelah Dibus Atau Direbus Harus Dibuang Plastiknya Tapi Kalau Saya Sarankan Untuk Lebih Aman Lebih Baik Pakai Bahan Yang Alami Juga Kulit Babi Jadi Untuk Lebih Aman Saya Sarankan Pakai Usus Babi Mau Yang Basah Atau Yang Kering Terserah Cuman Karena Saya Tidak Mau Repot Kalau Yang Basah Harus Dibuang Resihkan Dari Dalamnya Usus Itu Dari Kotoran Kotoran Saya Tidak Mau Repot Saya Beli Yang Kering Kering Tidak Mahal Tidak Apa Yang Penting Cepat Kerjanya Oke Gampang Banget Gini Ya Dimasuk In Gitu Tinggal Didorong Nah Gitu Mau Tinggal Didorong Gitu Ya Guys Cuma Yang Sisi Satunya Ini Harus Terbuka Tidak Boleh Ada Udara Tinggal Ditekan Tekan Tekan Gini Kita Torunkan Harus Padat Padat Sekali Jangan Sampai Ada Rongga Udara Oke Dicancang Berulang 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 Terus Yang Sisi Satunya Ini Kalau Saudara Mau Dipisah Pisah Ya Tidak Apa Sini Di Ikat Lagi Itu Ini Saya Jadi Satu Aja Ini Padat Ditusuk Tusuk Pakai Jarum Yang Banyak Ya Guys Jarum Harus Jarum Yang Bersih Tusuk Tusuk Yang Banyak Supaya Tidak Meletus Yang Banyak Semua Karena Kalau Tidak Nanti Dia Kena Uap Panas Yang Tinggi Dia Akan Meletus Kulitnya Talinya Kalau Kepanjangan Bisa Dipendek Biar Cantik Jangan Takut Ini Isinya Brodol Keluar Semua Jangan Takut Ini Karena Ini Kecil Jarum Lobang Saya Sudah Merebus Air Ini Saya Masukkan Itu Yang Direbus Dan Kita Pakai Versi Yang Di Kukus Kita Tunggu 10 Menit Tips Supaya Soses Babi Tidak Pecah Tusuk Tusuk Yang Banyak Yang Rata Terus Masa Airnya Jangan Sampai Manas Sekali Takut Kalau Dimasukkan Tekan Tinggi Langsung Letus Seperti Ini Bentuknya Guys Nah Ini Yang Kita Rebus Dia Tampak Pucat Lebih Pucat Warnanya Sedangkan Ini Yang Kita Kukus Warnanya Lebih Gelap Lebih Cantik Gitu Ini Setelah 10 Menit Itu Yang Kita Kukus Warnanya Dia Kecoklat Coklatan Sedang Yang Direbus Terus Oh Ting Tong Ada Pecahnya Ya Guys Warnanya Dia Lebih Pucat Karena Kalau Direbus Sarinya Kaldunya Keluar Ke Air Rebusan Kalau Saya Guys Saya Lebih Suka Untuk Rasa Yang Dikukus Itu Bisa Dilihat Ya Perbedaan Warnanya Ya Yang Ini Lebih Gelap Dan Mengeluarkan Di Sekitarnya Ini Dia Mengeluarkan Ada Minyak Minyak Sedangkan Yang Direbus Minyak Kaldunya Dia Keluar Nyampur Dengan Air Rebusan Yang Dikukus Itu Yang Direbus Dia Lebih Apa Ya Lebih Rapet Kalau Yang Ini Keriput Keriput Yang Direbus Ini Pecah Di Bagian Sisi Dalamnya Ini Sepertinya Kelewatan Untuk Nusuki Jadi Tipsnya Supaya Tidak Pecah Tusuk Yang Rata Supaya Kalau Dia Ada Tekanan Tinggi Kulitnya Tidak Jadi Korban Saya Beli Mentega Ini Pecah Tidak Apa Guys Nanti Juga Digoreng Rasanya Ini Enak Ini Mau Digoreng Boleh Mau Dimasak Kecap Juga Bisa Ditambah Telur Rebus Oke Saya Akan Masukkan Disini Kita Goreng Dengan Mentega Saya Tambah Merica Hitam Dan Oregano Biar Lebih Wangi Oh Cantik Tidak Sosis Babi Sudah Jadi Guys Rasanya Enak Saya Makan Bubur Karena Lagi Ada Sariawan Mau Dimakan Sama Nasi Juga Enak Ya Guys Bentuk Sosisnya Seperti Begini Itu Tampak Serat Serat Kasarnya Ya Ada Potongan Lemak Dan Daging Jadi Cincangannya Masih Tampak Gitu Ya Tidak Halus Sekali Nah Saya Makan Ya Enak Dimakan Sama Bubur Babi Enak Ini Pakai Kaldu Babi Dimakan Sama Nasi Enak Gini Aja Enggak Usah Makan Lalu Apa Apa Saya Menggunakan Tepung Roti Hanya Dua Sendok Jadi Terasa Sekali Dagingnya Ya Dan Rempah Rempah Bumbunya Terutama Fives Spice Atau Ngoyong Itu Memberi Cita rasa Tersendiri Wow Enak Begini Aja Udah Enak Makan Begini Aja Ya Lebih Sempurna Kalau Ada Kerupuknya Buat Pelengkap Ya Guys Kerupuk Boca Tua Tambah Enak Dari Boca Sampai Tua Suka Makan Kerupuk Ini Halal Ya Ada Tertera MUI Terus Kerupuk Warung Dengan Rasa Dan Kualitas Premium Kerupuk Boca Tua Itu Less Baking Soda Jadi Baking Sodanya Rendah Tanpa Pemutih Tanpa Borak Tanpa Formalin Dan Gluten Free Jadi Ini Sehat Sekali Guys Tinggal Digoreng Bentuknya Bentuk mentahnya Itu Seperti Begini Berbeda Ada Yang Bulat Besar Palembang Bulat Kecil Mawar Dan Buat Yang Bisa MSG Ada Cari Aja Yang Plus Ada Kata Kata Plus Itu Gitu Ya Guys Magnus Soses Ini Enak Sekali Saudara Bisa Membuat Sendiri Di rumah Ingat Tip Saya Tusuk Pakai Jarum Yang Bersih Rata Di Sekeliling Atas Bawah Samping Semuanya Pada Waktu Merebus Jangan Apinya Terlalu Bergejolak Setelah Panas Biarkan Dia Jadi Stabil Panas Panas Stabil Gitu Ya Suhunya Supaya Dia Tidak Kaget Terus Meletas Gitu Ya Atau Bisa Juga Dikukus Gitu Guys Bila Saudara Suka Dengan Video Saya Jangan Lupa Subscribe Like Comment Share Bye Suka Jangan van Poo Jangan Susp Terima kasih.